Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan desakinya oleh Allah SWT Amin ya robbal alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan membahas mengenai beberapa khasiat daun pandan dalam dunia metafisika Lantas, apasajakah khasiatnya? Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai Agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran anda Terima kasih Kebanyakan orang biasanya hanya mengetahui manfaat daun pandan sebagai bahan untuk penyedap di dalam masakan maupun minuman saja Padahal daun yang beraroma khas ini sebenarnya juga memiliki segudang manfaat Yang berkaitan dengan dunia metafisika spiritual Di antara sekian banyak macamnya Ada tiga jenis pandan yang memiliki tuah gaib Yang bisa dimanfaatkan untuk membantu kehidupan kita Yaitu pandan wangi, pandan duri, dan juga pandan pudak Bahkan bagusnya lagi, tuah dari daun pandan tersebut tidak memerlukan mantra goib apapun untuk mengaktifkannya Berikut beberapa khasiat daun pandan dalam dunia metafisika spiritual Satu, sebagai pembuka aura reseki Apabila anda ingin membuka aura reseki dengan daun pandan, maka gunakanlah dari jenis daun pandan wangi Dan yang harus diperhatikan, ketika ingin membuka aura reseki dengan daun pandan ini adalah kesabaran dan ketukunan Sebab, dengan anda memanfaatkan energi alami sebagai wasilah, tentu hal tersebut tidaklah instan Tidak seperti ritual yang melibatkan tumbal Aroma dari daun pandan wangi dipercaya bisa mengundang dan meningkatkan vibrasi yang positif Sehingga hal itulah yang akan kita manfaatkan Caranya yaitu dengan merendamnya di dalam air selama semalaman suntuk agar sari patinya keluar Ambillah lembat daun pandan wangi, kemudian rendam selama semalaman di dalam 1 ember air dingin Lalu, pada pagi harinya, pergunakanlah air rendaman tadi untuk mandi Atau jika kamar mandi anda memiliki bak mandi, maka ikatlah 2 daun pandan wangi dan masukkanlah ke dalam bak tersebut Energi dari daun pandan wangi ini bisa tetap anda gunakan selama 3 hari atau 3 kali pemakaian Selepas itu, ganti dengan yang baru Ritual mandi dengan rendaman air daun pandan wangi, bila diletakkan secara rutin dan teratur Maka efek yang dihasilkan adalah anda akan menjadikan magnet bagi keresekian Misalkan saja, hutang-hutang anda secara perlahan dan pasti akan cepat lunas Karir yang cepat meroket, bahkan juga akan terhindarkan dari berbagai kesialan Apabila anda ingin membuka aura jodoh dengan cara mandi air rendaman daun pandan wangi ini, maka caranya sama saja Namun ketika merendam daun pandan tersebut di dalam ember, lakukanlah pada saat malam bulan purnama Dan tepatkanlah air rendaman tadi, tepat di bawah cahaya bulan purnama 2. Sebagai media untuk pelaris dagangan Harumnya aroma dari daun pandan wangi, selain bisa membuka aura rezeki pada tubuh manusia Ternyata juga bisa menyingkirkan energi-energi jahat yang ada di suatu tempat usaha Sehingga, daun pandan wangi ini akan mampu membuat tempat usaha tersebut menjadi ramai dan banyak pembelinya Caranya adalah sama dengan poin yang pertama, yaitu dengan membuat air rendaman daun pandan wangi Namun kemudian tambahkan dengan garam grosok atau garam kasar yang masih murni Banyak sedikitnya air pandan dan garam ini anda sesuaikan sendiri Dengan seberapa luas dari tempat usaha anda yang harus dilakukan Adalah dengan mengelap etalase ataupun meja kursi makan dengan menggunakan air campuran pandan dengan garam tadi Kemudian, setelah anda selesai, barulah sisa dari air tersebut digunakan untuk mengepe lantai Apabila anda masih memiliki sisa dari air dari pohon pandan wangi Maka sebaiknya digunakan saja untuk melipat gandakan keampuhan dari ritual air pandan dan garam tadi Sehingga, dengan demikian, energi uang yang mengalir di tempat usaha anda akan semakin kuat dan deras Caranya sederhana saja, yaitu anda cincang beberapa daun pandan wangi Kemudian bagi ke beberapa tempat Dan tempatkan cawan tersebut di tempat-tempat yang vital Seperti dekat pintu, area kasir, dan area lain yang banyak dilalui oleh konsumen Manfaatnya adalah, selain akan bisa menghalau energi negatif Juga akan mempengaruhi pembeli agar semakin banyak menghabiskan uangnya di toko anda atau di warung anda Tiga, sebagai jimat keberuntungan Agar tidak salah paham, jimat yang kami maksud di sini adalah sebuah media Yang dijadikan sarana untuk mendapatkan pertolongan Tuhan Jadi, bukan benda tersebut yang akan memberikan jalan keluar Namun tentunya adalah kuasa Tuhan sang pencipta alam Daun pandan wangi bisa dijadikan sebagai media jimat keberuntungan Apabila anda selipkan di dompet uang Hal itu dikarenakan minyak esensial yang terkandung di dalamnya Sangat disukai oleh khodam atau roh uang Maka, ketika khodam uang tersebut datang Maka biasanya keresikian anda akan semakin meningkat Contohnya, semakin gampang dalam mendapatkan uang Pendapatan yang semakin meroket Bahkan seolah uang yang tidak pernah habis Untuk membuat jimat keberuntungan dari daun pandan wangi ini Caranya sangatlah mudah Yaitu ambillah sedikit daun pandan wangi yang paling tua Kemudian dekatkan pada api di kedua sisinya Sehingga minyak esensialnya keluar Setelah semuanya selesai Lalu masukkan ke dalam dompet Dekat dengan uang yang nominalnya paling besar Dan gantilah daun tersebut setiap kali sudah kering 4. Sebagai media pagar goib di suatu bangunan Khasiat daun pandan yang energinya bisa berfungsi sebagai pagaran goib paling kuat Hanya dimiliki oleh daun pandan duri Sebab daun ini dari zaman nenek moyang dipercaya memiliki tua goib Untuk melawan energi yang sifatnya negatif Seperti roh jahat yang hendak memasukkan dan sejenisnya ke dalam rumah kita Energi dari pohon pandan duri bersifat maskulin Sehingga auranya akan mampu melindungi Dan bagi para entitas goib negatif Bentukan aura dari daun pandan duri ini Bisa terlihat seperti padang yang terbuat dari nyala api Oleh sebab itu Entitas yang hanya berdaya kesaktian biasa saja Tentu akan menjauhi tempat yang terdapat pohon pandan duri ini Cara agar pohon pandan duri ini bisa memberikan tuah pagaran goib adalah Dengan menanamnya di keempat titik penjuru mata angin Dari suatu bangunan rumah Namun jika tidak memungkinkan Maka tanamlah di bagian depan halaman rumah Namun jauh dari pintu utama 5. Sebagai media pengasihan Jika Anda adalah orang yang ingin ucapannya selalu didengar dan dituruti oleh orang lain Maka dengan memanfaatkan daun pandan wangi Hal tersebut akan bisa menjadi kenyataan Jika Anda rutin meminum air daun pandan wangi pada saat sore dan malam hari Menjelang tidur Maka selain akan membawa dampak positif bagi kesehatan tubuh Air daun pandan wangi juga akan membuat ucapan Anda menjadi penuh simpati dan juga wangi Alias mudah dipercaya Ritual ini akan sangat cocok dilakukan oleh Anda yang berprofesi sebagai seorang marketing Makelar, konsultan, resepsionis dan pekerjaan lainnya Yang membutuhkan kelihayaan dalam hal berbicara dan mengolah kata 6. Sebagai sarana untuk pencapaian ilmu spiritual tingkat tinggi tertentu Sebenarnya bagian pohon pandan yang dipakai sebagai sarana ritual Untuk mencapai suatu keilmuan tingkat tinggi tertentu Bukanlah daunnya Namun adalah bunganya Yaitu bunga yang berasal dari pohon pandan pudak Bunga pandan pudak memiliki tua dan energi sakral yang sangat luar biasa Bahkan pada zaman dahulu Bunga pudak merupakan salah satu syarat ketika ada raja yang akan dilantik Dan oleh pemeluk agama tertentu Bunga pandan pudak juga dilibatkan dalam proses pembuatan air suci Baiklah sahabat Terima kasih sudah menonton sampai selesai Sampai jumpa pada video-video selanjutnya Wabela Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton sampai selesai Terima kasih sudah menonton sampai selesai Terima kasih sudah menonton sampai selesai